Perubahan cuaca yang tidak menentu di Kabupaten Tebo tampaknya mempengaruhi kondisi kesehatan petugas pekibar bendera merah putih. Dari 30 anggota paskibra Tebo, 2 orang harus diistirahatkan karena dalam kondisi sakit. Tidak hanya masalah cuaca, namun ketersediaan air bersih juga menjadi keluhan anggota paskibra. Karena kondisi air untuk mandi anggota tidak layak dan berwarna kuning, sehingga membuat beberapa anggota paskibra mengalami gatal-gatal. Seperti hari hujan, kondisi hari hujan seperti ini kan, hujan sudah sekitar dari 2 hari kemarin kan, itu jadi halangan air dikendala yang terbesar bagi kami sekarang. Kalau bagaimana kalau? Ya, segi kondisi di lapangan, di lapangan untuk pelaksanaan hari-hari untuk apa besok, untuk pelaksanaan pendaikan daerah besok itu. Soalnya menurut pantauan kami, kondisi jalan rute untuk masuknya anak paskibra ini masih belum diperlukan. Terima kasih. Terima kasih.